Selamat datang di ajarbelajar.com Bersama saya Loka Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran mesin Atau sering disebut juga dengan machine learning Atau mungkin jika teman-teman pernah mendengar tentang kejadasan buatan Artificial Intelligence Nah, machine learning ini adalah salah satu subset Atau irisan dari ilmu kejadasan buatan Pada episode kali ini saya akan bagi menjadi dua bagian Yang pertama kita akan belajar apa itu pembelajaran mesin Kemudian sejarah dari pembelajaran mesin dan kejadasan buatan Agar kita tahu bagaimana perkembangan pembelajaran mesin Dari dulu hingga sekarang Pembelajaran mesin merupakan irisan dari bidang ilmu kejadasan buatan Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya Sehingga saya rasa penting untuk memasukkan sedikit sejarah kejadasan buatan Pada episode kali ini Nah, pada bagian kedua dari episode ini Kita akan belajar tentang tipe algoritma pembelajaran mesin Dan juga aplikasi dari pembelajaran mesin Yang telah digunakan saat ini Mungkin teman-teman mulai bertanya Apa sih pembelajaran mesin itu? Mengapa pembelajaran mesin perlu digunakan? Apalagi di era sekarang banyak orang membicarakan tentang revolusi industri 4.0 Pasti tidak jauh-jauh dari pembelajaran mesin Terutama salah satu bidang ilmu dalam pembelajaran mesin itu sendiri Yaitu deep learning Menurut Arthur Samuel Seorang pelapor kejadasan buatan Pembelajaran mesin itu adalah sebuah bidang studi Yang memberi komputer kemampuan untuk belajar Tanpa secara eksplisit di program Artinya program mampu belajar dari data Tanpa kita mendefinisikan fungsi eksplisit untuk tugas-tugas tertentu Misalkan dalam aplikasi pengenalan suara Algoritma pembelajaran mesin tidak meniru secara utuh Bagaimana telinga dan otak kita mengroses sebuah suara Tidak meniru secara utuh bagaimana proses komputasi di dalam otak kita Namun dengan metode tertentu Algoritma pembelajaran mesin dapat melakukan tugas tersebut Dengan cara mengambil kesimpulan Dari kumpulan data suara yang digunakan Dalam proses pelatihan algoritma pembelajaran mesin tersebut Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Pembelajaran mesin merupakan irisan dari ilmu kekerjaan buatan Cabang ilmu kekerjaan buatan yang tidak termasuk ke dalam mesin learning Atau pembelajaran mesin Misalnya knowledge base method Atau metode basis pengetahuan Yang biasanya bisa kita temui banyak di expert system Sistem pakar Yang berkembang di tahun 80an Kenapa kita butuh pembelajaran mesin? Dalam beberapa kasus Sangat sulit untuk mengonusia Membuat program secara eksplisit Karena prosesnya yang terlalu kompleks Misalnya Contohnya kita Dengan mudah dapat membuat program Untuk melakukan operasi matematik Atau pengolahan gambar standar Seperti meningkatkan kecerahan Atau kontras suatu gambar Namun sangat sulit Untuk membuat suatu program komputer Yang dapat mengenali objek Dalam sebuah gambar digital Mungkin karena kondisi pencahayaannya Ataupun sudut pandang yang berbeda-beda Pada tiap gambar Karena pertama Kita tidak tahu bagaimana otak kita bekerja Jikapun kita tahu bagaimana otak kita bekerja Mungkin program tersebut akan sangat-sangat kompleks Sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan Secara sama dengan komputasi yang terjadi di otak kita Nah itulah mengapa kita membutuhkan pembelajaran mesin Dengan metode pembelajaran mesin ini Kita bisa memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks Sekarang kita masuk ke sejarah dari pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan Jika kita bicara mengenai sejarah pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan Kurang rasanya kalau kita tidak membahas Alan Turing Alan Turing disebut sebagai bapak dari kecerdasan buatan Pada tahun 1950 Pada papernya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence Ia mencetuskan ide sebuah program komputer yang bisa belajar dari pengalaman Sebelum tahun 1950-an Neuropsykolog dan matematikawan Warren McCallick dan Walter Fitz Menulis sebuah paper mengenai kemungkinan berguna otak kita bekerja Dan papernya mereka memudahkan jaringan syaraf di otak kita sebagai sirkuit elektronik Pada tahun 1950-an Ilmuwan baru mengaplikasikan ide tersebut pada riset mereka Setelah itu ilmuwan mulai menerapkan ide untuk membuat jaringan syarat terwan Salah satu yang paling terkenal adalah Perseptron yang dibuat oleh Rosenblatt Awal mulanya Perseptron akan diimplementasikan sebagai mesin Sebuah hardware Namun implementasi awalnya berupa program pada komputer IBM 704 Sedangkan kemudian implementasi dalam sebuah mesinnya Dinamakan dengan Mark I Perseptron Pada saat itu Perseptron digunakan untuk pengenalan gambar Nah, kita nanti akan membahas tentang jaringan syarat terwan lebih lanjut di episode-episode selanjutnya Pada tahun 1967 Cover dan Hart mempopularkan salah satu algoritma non-parametrik yang disebut dengan Nero Snakeboard Algoritma ini menjadi sangat populer pada masa itu Ini adalah salah satu algoritma selain jaringan syarat terwan yang cukup terkenal pada masanya Pada tahun 1974-1980 Riset pada pemelajian mesin dan kecerdasan buatan mulai stagnan Dan tidak ada hal baru di bidang riset ini Sehingga Dalam tahun ini, dalam tahun 1974-1980 disebut sebagai Musim dingin kecerdasan buatan pertama Yang ditandai dengan kegagalan penerjemah mesin pada tahun 1966 Dan juga ditinggalkannya konsep jaringan syarat terwan Karena salah satu kelopor kecerdasan buatan Marvin Minsky mengkritik Perseptron Dengan dia mengatakan bahwa Menambah jumlah neuron pada Perseptron Atau jumlah layar pada Perseptron Tidak akan membuat kinerjanya semakin baik Kemudian terjadi juga Musim dingin kecerdasan buatan kedua Yang berlangsung pada tahun 1987-1993 Karena runtuhnya pasar komputer LISP LISP adalah salah satu bahasa pemrograman Yang banyak dipakai pada riset kecerdasan buatan pada masa itu Kemudian perkembangan sistem bakar yang terhenti Nah diantara Musim dingin kecerdasan buatan pertama dan kedua Banyak orang sedang mengembangkan sistem bakar Dan menerapkannya di bisnis Yang terakhir perkembangan pada tahun 2006 sampai sekarang Kita masuk era deep learning Yang merupakan algoritma pengembangan dari jaringan syarat terwan klasik Beberapa pelopornya antara lain adalah Geoffrey Hinton Kemudian Jan Likan dan Joshua Benjio Pada tahun 1980-an mereka tetap yakin bahwa jaringan syarat terwan akan bekerja dengan baik Jika didesain dengan ukuran yang besar Sehingga dibutuhkan kecepatan komputer yang memadai Yang pada saat itu tahun 1980-an belum ada komputer yang mampu membuat jaringan syarat terwan Dengan scale yang lebih besar Sehingga baru pada tahun 2015 Deep learning atau jaringan syarat terwan Modern mampu menyaingi kemampuan manusia Dalam pengenalan objek pada gambar digital Beberapa penelitian penting dari Geoffrey Hinton Salah satunya adalah back propagation pada tahun 1986 Kemudian Jan Likan menemukan convolutional neural network pada 1989 Sedangkan Joshua Benjio Beliau lebih broad dalam risetnya lebih beragam Sekian dari saya untuk bagian 1 dari episode 1 Kita akan bertemu pada bagian 2 pada episode 1 di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih